Hai guys, jadi aku ada cerita Jadi ini buat motivasi aja Buat kalian semuanya Yang bacaan Qur'annya belum bagus Terus yang masih belajar Qur'an Yang masih belum lancar bacanya Jadi ini real cerita aku dulu pas waktu di SMA Dulu aku pernah pesantren Di SMP 3 tahun Terus akhirnya aku pindah ke SMA Negeri Dan aku disitu boarding atau asrama Tetap sih di asrama sama Karena ada kitabnya Tetap belajar kitab, tetap belajar ngaji juga Tapi gak tau kenapa pas aku Di pondok itu sama 3 tahun Aku gak pernah lancar baca Qur'an Aku gak paham, tajuit Bener-bener separah itu Dan terbata-bata banget kalau aku baca Qur'an Tapi pada saat waktu itu Aku terus ngaji, aku terus belajar Dan aku sering disemakin sama Ustazah aku Sampailah pada saat aku kelas 12 Posisinya kelas 12 Pertengahan waktu itu Nah pada suatu hari ada pengetesan Baca Qur'an untuk semua siswa Di sekolah aku itu Jadi yaudah semua siswa di sekolah aku itu Dites waktu itu Dan pada saat aku dites di kelas aku Giliran aku yang dipanggil Waktu itu guru aku ngomong gini Sufu kamu kok parah banget ya Bacaan Qur'annya gitu Dan aku cuma bisa senyum dan ngomong Ya bu, emang saya kurang bisa ngaji Luang lancar Nah setelah hari penilaian Besok paginya itu ada pemanggilan tuh Bagi seluruh siswa yang namanya dipanggil Harap kamu sholah sekarang juga Dan aku masuk di salah satu pemanggilan siswa itu Di kelas aku cuma tiga orang yang dipanggil Dan aku salah satunya Dua cowok dan aku cewek sendiri Aku kira ngapain gitu kan Ternyata anak-anak yang dipanggil itu adalah Anak-anak yang memang bacaan Qur'annya itu kacau Dan pada saat itu aku tuh rasanya Pengen nangis, malu Ya gimana sih? Lu santan-santan masa gak bisa ngaji gitu kan? Aku sebenernya masih pengen nangis ya Kalau inget-inget ini Dan ya bayangin aja setiap pagi aku pergi ke mushola Buat les ngaji gitu kan Dan seakan-akan aku ngerasa aku orang paling bodoh Dan temen-temen aku gak pernah tau apa yang aku rasain pada waktu ini Tapi aku mencoba buat selalu senyum Walaupun aku sebenernya tuh sedih banget Dan guru aku juga bilang Kalau salah satu syarat buat lulus itu adalah Ngajinya lancar Dan ngajinya bagus Dan aku disitu makin terpuruk gitu loh Makin pengen nangis Tapi dari situlah aku bisa terus kedorong gitu ya Maksudnya tuh aku harus bisa ngaji Aku harus bisa Quran gimana pun caranya Dan akhirnya aku membuat satu keputusan yang besar Yaitu adalah aku masuk ke pesantren Quran Dan aku ngapal Quran Awalnya susah kak Susah banget Belajar tajwid Belajar ngelancarin Belajar mahrot Itu sulit Karena aku terus berusaha Aku terus belajar Untuk sekarang aku gak bilang Bacaan aku udah bagus Aku udah pinter ngaji Enggak Tapi setidaknya aku bisa improve Daripada aku yang dulu Daripada bacaan Quran aku yang dulu Gak ada yang gak mungkin Kalau selama kita mau belajar Kita pasti bisa Selama itu kita mau berubah Insya Allah bisa Semangat ya